Intro Nama saya Yatiman Untuk alamat di Patian, Gading Sarisantin Kegiatan saya sehari-hari di konsoris penyuh ini Setiap musim penderatan penyuh di bulan Mei sampai Agudus Kami selalu melakukan kegiatan untuk penersesan telur penyuh dan pelepasan penyuh Saya prihatin saja keadaannya Makanya kami menggiatkan lagi untuk kegiatan ini supaya penyuh-penyuh tidak punah Kalau musim penyuh itu banyak sekali untuk masyarakat kami Yang ikut memantau pantai untuk mencari telur penyuh bahas ke sini Satu sarang kan biasanya 50-100 butir telur bahas ke sini Untuk diserahkan ke sini dan ditelaskan ke sini Konservasi penyuh ini dimulai sekitar tahun 2011 Jadi dulu digagas dibantu terkait dengan adanya konservasi penyuh ini Dengan adanya binatang penyuh yang memang harus dilindungi begitu Khususnya untuk di kawasan kami sendiri contohnya tahun 2018 ini Dari warga kami ataupun warga sekitar Dusun Patian atau Gua Cemara di sini Kami mengumpulkan ataupun menetaskan itu sekitar 2 ribuan telur lebih Yang lebih jelanya sekitar 2.800an telur Itu dari warga sudah menyerahkan ke konservasi penyuh Walaupun ada yang tidak menetas itu sekitar 2 ribu lebih yang menetas Yang sudah kita rilis kita lepas ke laut begitu Untuk saya ya senang sekali soalnya saya sudah terbiasa untuk gaitan ini gitu Saya malah pengen sekali untuk masyarakat lebih Gaitan lagi untuk gaitan konservasi ini Untuk warga sekitar kami ya kami mohon untuk Mari sama-sama ke terkait habitat penyuh ini yang memang sudah langka Mungkin saya tambahkan info yang kami terima kan Ketika itu di habitat alaminya itu 1 per 1000 yang bisa selamat Terkait dengan mungkin intansi terkait stakeholder yang berkepentingan terkait dengan konservasi penyuh Mungkin muda ataupun BKS Tia ataupun Dinas Kabupaten Perikanan Harapan kami mungkin bisa dilihat karena konservasi penyuh ini memang butuh tenaga yang ekstra Yang penting kita tulus saja melakukannya Mungkin ada sentuhan-sentuhan ataupun yang bisa untuk mengembangkan konservasi penyuh kami Terima kasih